ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di depan saya ada dua tanaman ya eh empat tanaman dua spesies ini yang sebelah sini dia sudah kering ya sebenarnya kemarin baru ini kemarin ternyata dia sudah kering cepet ya kering ini tanamannya kenapa dia bisa begini ini karena dia tidak ada serapan air ya di sini ya dari bagian akar nah ini tidak ada serapan air sehingga bagian atas menjadi kering maka dari itu tanaman harus memerlukan sumber air teman-teman sehingga misalkan dia terlambat kasih air ya jadinya seperti ini teman-teman ini ini yang tadi pagi saya petik nah ini juga nih ya ini versi besarnya ini versi kecilnya nah ini masih seger ya nah apa sih yang membedakan ini ini adalah dari genus pilantus teman-teman coba dilihat ini ada dua genus pilantus ini versi kering versi segarnya oke yang pertama nih teman-teman yang pertama ini dari akar ya teman-teman akar dia ini ada yang tahu nggak dia tipenya apa nih ini teman-teman nah ini dan ini ya betul dia tipe akarnya akar cunggang nah ini kemudian tanaman ini pilantus ini gulma ya ini termasuk gulma berdaun lebar nah maupun dia sebesar ini gulma berdaunnya dia dikategorikan sebagai gulma berdaun lebar karena ciri-cirinya adalah gulma berdaun lebar dia memiliki akar cunggang teman-teman kalau misalkan ada dua kategori lagi yaitu teki dan rumput-rumputan atau grease dan sheet gas itu adalah akarnya akar serabut teman-teman nah oke itu dari akar kemudian dari batang nih teman-teman ya ini adalah batang berkayu nih teman-teman ya ini adalah batang berkayu ini ya nah ini 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 juga sama ini juga batang ya ini juga batang dan ini juga dia batang nah jadi batang berkayu teman-teman ya nah oke dia itu batang kemudian yang ketiga dan yang ini batangnya dia dia ini ya liatnya dia selang-seling gini tipenya ya selang-seling selang-seling baik yang spesies yang ini maupun yang ini juga nah oke ada yang lupa yang membedakan yang ini lihat dia batangnya merah nih teman-teman merah ini versi eh itunya ini versi keringnya ini juga batangnya merah nih teman-teman ya nah dan yang ini batangnya hijau full hijau teman-teman ini versi besarnya juga ya full hijau nah oke itu membuktikan dia jual dua jenis batangnya jenis fit santus yang berbeda nah oke kemudian yang ketiga bijinya nih teman-teman lihat bijinya dia juga lihat ya mana sih nah ini berwarna merah maupun kecil dia juga berwarna merah kalau misalkan kita lihat dari daun ya itu sulit sekali membedakan teman-teman antara pilantus A dan pilantus B ya itu sulit sekali membedakan sulit sekali membedakan nah ada pilantus dan pilantus A dan pilantus B jadi kita bisa hanya membedakan dari batang sama apa namanya ini buahnya ini juga begitu juga sama yang kering ya teman-teman ya nah itu kira-kira apa ya pilantus jenis apakah ini mungkin ada yang tahu silahkan komen di bawah ini oke terima kasih itu adalah dua jenis dari genus pilantus dan mungkin teman-teman bisa ngasih jawaban pilantus apakah di jawab silahkan komen di bawah ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih